Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang terhormati Allah Barangkali tidak semua diantara pemirsa semua Adalah orang-orang yang sedang happy hatinya Barangkali ada diantara anda semua Ada yang sedang berduka Duitnya diambil orang, ditipu Hartanya dibawa kabur orang Hilang jabatan, pekerjaan, karir jatuh Rumah tangga ancur-ancuran, hutang di mana-mana Jangan khawatir Inna Allah ma'ana Allah sedang bersama kita Apabila ada kesusahan Yang saat ini sudah mengiringi saudara semua Sesungguhnya itu tanda-tanda dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah merindukan saudara Untuk kembali kepada Allah Menjadi hambanya yang saleh Yang beriman Lagi bertakwa Bagaimana kita menyelesaikan persoalan-persoalan hidup kita semua Tapi mari kita sama-sama mendengar Bacaan muratal dari Syekh Muhammad Mudah-mudahan ini bacaan Pun bisa mengundang Wasilah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Silahkan Israela La takabudun illa Allah وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم Mereka yang kata ya teman-teman Bapak itu tidak mau terima telepon dari Bapak karena mereka tahu Bapak akan minta tolong pada mereka sabar ya Bapak Bapak gak coba telepon teman yang lain cukup Bapak tidak mau Bapak tidak mau lebih mempermalukan dari Bapak lagi Bapak juga gak tahu harus mencari pertolongan kepada siapa lagi tapi yang jelas tidak kepada mereka yang katanya teman sepernanggungan teman macam apa itu di saat kita lagi butuh semuanya pada kabut pada nilai diterpon bergaya dengan maaf yaa 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 Ya Allah Tolong saya Ya Allah Bukankah saya sudah datang padamu Walaupun terlambat Tolong saya Ya Allah Tolong saya Saya mohon 30 juta Ya Allah Tolong saya Ya Allah Bapak suka dengan mobil ini Pak Saya pemilik showroom Pak Mobil ini beda Pak dengan mobil-mobil seumuran ya Pak Expandkannya sih hampir mati Pak Bapak tinggal tambahin aja Pak Satu juta Pak Sayang urus nanti saya selesai 32 juta ya Pak Segitanya kemampuan saya Jadi Terima kasih pemirsa Masih bersama Yesus Masur di Wisata ATN TV Kita langsung belajar yuk Pertama Saudara harus mengetahui Apakah persoalan hidup saudara Ujian Atau azab Kalau seseorang itu Sifatnya adalah ujian Maka pintunya adalah Pintu Sabar Anwar Di sini ada ujian dari Allah lima perkara Pertama Anda akan dilanda kekhawatiran, ketakutan Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan Ini barangkali bisa kita analogikan ke usaha, pekerjaan Kalau khususnya saudara nuansanya adalah ujian Maka jawabannya adalah sabar Wabashiris sabirin Saudara cukup bersabar Maka insya Allah akan berlalulah segala kesulitan itu Ada seorang guru yang motornya hilang Ini kan satu kesusahan Bolehlah kita bilang seperti itu Lalu si guru ini melihat dia punya kehidupan Motornya motor halal Dia boleh nabung dari keringat dia Sholatnya benar Dia gak nyakitin orang Oke Dan 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 Penilaiannya adalah ujian Yaudah dia sabarin aja Begitu dia sabarin Kira-kira Dua tiga bulan Allah akan ganti motornya Dengan yang lebih baik daripada motor yang hilang itu Nah yang saya khawatirkan adalah Dari anda semua yang saat ini sedang susah Posisi anda itu bukan ujian Melainkan adab dari Allah subhanahu wa ta'ala Saudara sholat subuh gak pernah tepat waktu Atau bahkan mungkin tidak sholat Saudara tidak pernah melakukan zakat tepat waktu Atau mungkin tidak keluar zakat Saudara begitu mudahnya melihat apa yang Allah haramkan Saudara begitu mudahnya bicara yang Allah tidak suka Kalau sudah demikian Maka posisinya adalah Azab Apalagi kalau kemudian saudara menyentuh 10 dosa besar Yang nanti episode khusus Kita akan pelajari tentang 10 dosa besar itu Kalau saudara menempuh itu Menyentuh itu Maka kategorinya azab Kalau kategorinya azab Seperti apa dan bagaimana Kita akan lihat Setelah yang berikut ini Terima kasih telah menonton!